6 tahun Kuala Kencana, kota mandiri di Kabupaten Mimika Jaraknya 20 km dari Timika Begitu masuk kawasan ini terhampar suasana yang hijau Bersih, rapi, tertata, aman dan nyaman Yang paling menarik, tata kotanya kali ya Karena kalau kita lihat kota khususnya di Kuala Kencana ini Berbeda dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia Pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1995 Kuala Kencana ini diresmikan oleh Presiden Soeharto Apa yang menonjol dari kota ini? Yang bisa dijadikan perujukan membangun kota baru Termasuk calon ibu kota baru Republik Indonesia Tidak ada tiang listrik maupun tiang telepon Semua saluran listrik dan komunikasi tertanam rapi di dalam tanah Memiliki sistem saluran air kotor yang lalu disalurkan ke pusat pengelolaan limba Sampai dengan sekarang ini belum pernah Kuala Kencana terjadi banjir Yang berikut lagi sistem pengkabelan Kalau kita lihat misalnya kalau di luar kota di Indonesia Biasanya kita lihat kabelnya itu berjuntai di atas Kalau kita lihat di Kuala Kencana tidak ada Dilengkapi fasilitas water treatment plant yang mengubah air keran bisa langsung diminum Pengelolaan air kita disini itu ada namanya water treatment plant Itu airnya dikelola sedemikian rupa Sehingga ketika masuk ke rumah-rumah warga Ataupun ke kantor-kantor itu bisa siap diminum Pemisahan area hunian, perkantoran, sarana publik yang rapi Hunian juga terbagi antara barak, rumah tapak, dan apartemen Pemukimannya ditempatkan di satu area tertentu Memang daerah pemukiman Kemudian daerah perkantorannya juga ada di sana Fasilitas lengkap seperti sekolah, klinik, masjid, gereja Dan beberapa fasilitas olahraga seperti kolam renang, lapangan basket, lapangan golf, dan lainnya menunjang kualitas hidup penghuni Fasilitas ada sehampir seluruh olahraga Seperti misalnya lapangan bola, basket, badminton, tenis Kolam renang yang ada di belakang saya Ada di daerah dalam sini ada gym Ada treadmill, cardio Dan juga ada ruang aerobik Hampir semua 100% ada disini Semuanya free tanpa biaya Fasilitas tambahan seperti mall, hotel, restoran, cafe, dan supermarket Pemeliharaan kawasan secara rutin Kita ada departemen yang namanya departemen PHIC Mereka bertugas itu untuk melakukan pemantauan Secara menyeluruh di area perusahaan secara khusus di Kuala Kencana Jadi mereka biasanya akan melakukan monitoring Ibu kota baru Indonesia pasti bisa lebih hebat dari kota kecil Kuala Kencana di Mimika Terima kasih telah menonton!